Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel ini Pada video kali ini saya akan menjawab Sebuah pertanyaan Tentang bagaimana cara print Borders Menggunakan printer Epson L3110 Oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar Dan bagikan video ini Oke disini saya sudah Siapkan sebuah gambar Gambar Wallpaper Windows XP Dan kita sudah siapkan Kertas foto merek Eprint ya Glossy Photo Paper Seperti ini Ini masih belum dibuka ya Kemarin bonus pembelian printer Oke kita lanjut ke komputer Oke tadi gambarnya sudah kita siapkan ini ya Dan anggap saja ini sebuah foto Yang akan kita print Oke kita langsung saja Tanpa menggunakan software Untuk ngeprint ya Jadi untuk mencetaknya Kita langsung seleksi gambarnya Kemudian klik kanan Pilih print Lalu pada bagian printer Kita pilih printer yang akan digunakan Dan tadi kita akan menggunakan printer Epson L3110 series Oke kita pilih Kemudian kita ke bagian paper table ya Paper table Ini defaultnya kan Biasa plain paper Jadi kita pilih Photo paper glossy Kemudian kita lanjut ke Di kolom ini bisa kita tentukan Mau berapa banyak Fotonya akan di print Kemudian bagian fit Picture to frame Ini bisa kita conteng Atau tidak Bisa teman-teman perhatikan ya Kalau di conteng Kalau di conteng Ini menyesuaikan dengan ukuran Jadi kemungkinan yang sebelah sini Akan terpotong ya Sini sama sini Tapi kalau Kita hilang contengannya Maka gambar akan Tercetak atau terprint semua Jadi tidak ada yang terpotong teman-teman Cuman disini kosong Nah sekarang tinggal pilih Butuhnya yang mana Kita butuh pas ukurannya Berarti kita conteng Tapi kalau kita butuh Gambarnya Tidak ada yang tercrop Atau terpotong Ini tidak usah kita conteng Oke disini kita Akan conteng saja ya Biar bisa Sesuai dengan ukuran Kemudian kita Ke bagian option Ini kita klik option Lanjut Printer properties Oke Pada bagian main Ini kan ada Document size ya Ini kita pilih Ukuran kertasnya Dan sekarang yang aktif Ini ukuran A4 Kita lihat ke bawah Disini tidak ada Menu borderless ya teman-teman Ini borderless yang tidak ada Paper tipe Kita sudah buat Photo paper Kita lihat ke bawah lagi Ini tidak ada Menu borderless teman-teman Sekalipun yang disini Kita ganti Seperti ini ya Kita coba lihat ya Disini tidak ada borderless Oke Kita kembali ke Standar ya Kita coba ganti Ini A4 Nah Kalau kita menggunakan ukuran 10 x 15 cm Ini ada borderless nya teman-teman Terus 13 x 18 cm Tidak ada borderless nya Lanjut bagian bawah A6 A6 juga tidak menggunakan Atau tidak ada Fasilitas borderless nya A5 tidak ada juga B5 juga tidak ada 9 x 13 cm 9 x 13 cm Ini ada teman-teman Terus Kita akan cetak Ukuran 4R ya Yang ini teman-teman 4 x 6 4 x 6 inci Nah ini ada borderless nya Sekarang kita conteng Borderless nya ya Jadi untuk membuat full Tanpa tepi Atau borderless Ini kita conteng Seperti ini Dan teman-teman harus Ingat Yang bisa borderless Hanya ukuran ini teman-teman Ada beberapa ukuran ya Untuk A4 Tidak bisa borderless 4 x 6 Borderless aktif Oke Ini Kita pilih Photo paper glossy Kemudian Oke Dan sekarang Kita masukkan dulu Kertas nya Oke Selanjutnya Kita klik Print Hmm Sampai jumpa 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 selamat menikmati oke dan inilah hasilnya jadi borderless ya tanpa tepi hanya saja ukurannya tidak bisa menggunakan ukuran A4 jadi kesimpulannya borderless untuk di printer Epson L3110 hanya untuk ukuran kertas tertentu oke demikian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh